Hingga saat ini militer Israel masih terus memburu pejabat Hamas bernama Yahya Sinwar. Segala upaya telah dilakukan untuk menangkap pejabat tersebut, namun selalu gagal. Kini Israel membuat sayembara bagi siapapun yang bisa menangkap Sinwar, maka akan diberi imbalan 400 ribu dolar atau sekitar 6,2 miliar rupiah. Dilansir The Times of Israel, informasi tersebut dimuat dalam selebaran yang dijatuhkan Israel di jalur Gaza. Selebaran itu berisi nama-nama pejabat Hamas yang menjadi buron. Israel menawarkan hadiah 6,2 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menangkap Yahya Sinwar. Sementara untuk pejabat Hamas lainnya akan diberi hadiah yang lebih kecil. Sebagai informasi, Yahya Sinwar merupakan pemimpin sayap politik Hamas di Gaza. Namanya telah masuk daftar buron sejak Israel meluncurkan perang dua bulan yang lalu. Bagi Israel, menangkap tokoh-tokoh penting Hamas adalah tujuan utamanya. Namun sejauh ini, hanya ada beberapa anggota Hamas yang berhasil ditangkap atau dibunuh. Sebaliknya perang di Gaza justru lebih banyak menelan korban sipil. Menurut otoritas Palestina, jumlah kematian di Gaza sejak 7 Oktober mencapai 18 ribu jiwa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!